Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tonton video JLPT N4 Bumpo bagian pertama dan ini adalah bagian kedua Sebelum mulai video pelajaran hari ini Jangan lupa minasang subscribe youtube channel nihongo gambaro Jangan lupa like dan share agar saya semakin semangat membuat video Dan juga saya cantumkan kontak saya berupa email dan nomor whatsapp Untuk minasang yang ingin meminta soal dan bertanya-tanya mengenai bahasa Jepang Monggo silahkan langsung hubungi kontak yang tertera Ja ikimasu Pola kalimat yang akan dibahas hari ini yang pertama Owaru Nani nani owaru Nah disini depannya adalah kata kerja bentuk emas Owaru artinya selesai atau selesai melakukan sesuatu Yang kedua nani nani gak suru atau gak simas Pola kalimat ini artinya adalah Terdengar atau tercium atau terasa dan lain-lain yang berhubungan dengan panca indera Yang ketiga Kamu sirenai artinya kemungkinan Yang keempat kotoga aru Disini sebelum kotoga aru adalah kata kerja bentuk kamus atau bentuk nae Artinya adalah terkadang melakukan sesuatu atau terkadang tidak Jadi empat pola kalimat ini yang akan dibahas pada video kali ini Kita langsung masuk ke pola kalimat yang pertama Yang pertama adalah nani nani owaru Kita lihat disini artinya adalah selesai Maksudnya apa? Maksudnya selesai melakukan sesuatu Rumusnya adalah Kata kerja bentuk emas Emasnya dicoret ditambah owaru atau oarimas Ada catatan pada pola kalimat ini Yang pertama Bukan yang pertama ya Catatannya yaitu Tidak bisa digunakan untuk kejadian alami Kejadian alami maksudnya apa? Contohnya hujan Omega furi owaru Kalau dimasukkan dengan pola kalimat ini Omega furi owaru artinya hujan selesai berhenti Tapi pola kalimat ini atau contoh kalimat ini Tidak bisa digunakan dengan menggunakan Rumus nani nani owaru Karena tidak bisa digunakan untuk kejadian alami Kita lihat contoh yang pertama Yato repotoga kaki owata Yato repotoga kaki owata Akhirnya saya telah menulis laporan Atau saya telah selesai menulis laporan Di sini yato itu artinya adalah akhirnya Repotoga kaki owata Telah selesai menulis laporan Yato repotoga kaki owata Yang kedua Hasami o tsukai owattara Motono basho ni modoste oite kudasai Hasami o tsukai owattara Motono basho ni modoste oite kudasai Setelah selesai pakai gunting Tolong kembalikan ke tempat asal Jadi hasami artinya adalah gunting Tsukai owattara Kalau sudah selesai menggunakan Motono basho Tempat asal Modoste modosimas Artinya adalah kembalikan Mengembalikan Modoste oite kudasai Tolong kembalikan terlebih dahulu Jadi hasami o tsukai owattara Motono basho ni modoste oite kudasai Setelah selesai pakai gunting Tolong kembalikan Boleh ditambahkan terlebih dahulu Tolong kembalikan terlebih dahulu Ke tempat asal Contoh yang ketiga Nomi owattara Petto botorua Kocirani sutete kudasai Botol yang sudah selesai minum Tolong dibuang disini Disini Nomi owattara Sudah selesai diminum Petto botoru Botol plastik Jadi botol plastik Yang sudah selesai diminum Kocirani sutete kudasai Tolong dibuang disini Kita lihat pola kalimat yang kedua Yaitu Nani nani ga suru Atau nani nani ga shimasu Artinya pola kalimat ini adalah Terdengar atau tercium Atau terasa Sesuatu yang dirasakan Dengan menggunakan panca indera Kita lihat rumusnya Kata benda ga suru Atau kata benda ga shimasu Kita lihat contoh kalimat yang pertama Kichin kara Kare no nioi ga shimasu Kichin kara Dari dapur Kare no nioi Aroma kare Kare no nioi ga shimasu Jadi tercium aroma kare Atau mengeluarkan aroma kare Jadi artinya bisa tercium Atau bisa mengeluarkan Maksudnya mengeluarkan apa? Mengeluarkan sesuatu aroma Suatu aroma Aromanya aroma apa? Aroma kare Kare itu masakan khas Jepang Kichin kara Kare no nioi ga shimasu Dari dapur Tonari no hea kara Tonari no hea kara Hen na otoga shimasu Dari kamar sebelah terdengar suara aneh Tonari no hea kara Dari kamar sebelah Hen na otoga shimasu Mengeluarkan suara yang aneh Atau terdengar suara aneh Contoh selanjutnya Kono kesikyo miteiru to Nandaka yume no yona kanji ga shimasu Kono kesikyo miteiru to Kalau melihat pemandangan ini Nandaka yume no yona kanji ga shimasu Yume no yona kanji Rasa perasaan seperti mimpi Ga shimasu Berarti merasakan perasaan yang seperti mimpi Nandaka ini mungkin biasa diartikan Rasanya entah Entah rasanya seperti sebuah mimpi Nandaka Jadi nandaka yume no yona kanji ga shimasu Rasanya seperti sebuah mimpi Ini pola kalimat yang kedua Kita lanjut lagi Kamosirenai Kamosirenai artinya adalah kemungkinan Rumusnya apa? Rumusnya yang pertama adalah Kata kerja bentuk futsukei Ditambah kamo shirenai Yang kedua Kata sifat i plus kamo shirenai Selanjutnya Kata sifat na Nanya dihilangkan Ditambah kamo shirenai Dan kata benda Tidak pakai da Langsung menggunakan kamo shirenai Kita lihat contoh yang pertama Mungkin hari ini tidak bisa ikut pertemuan minum Jadi Dekinai kamo shirenai Mungkin tidak bisa Kyo wa sigoto ga takusang aru no de Nomika ini Sangka dekinai kamo shirenai Contoh yang kedua Tomu sang wa takasona gitao Motteirushi Gita ga Jouzu Kamo shirenai Tomu sang wa takasona gitao Motteirushi Karena Tom punya gitar Yang kelihatannya Atau sepertinya mahal Gita ga Jouzu Kamo shirenai Mungkin dia pandai bermain gitar Kita lihat disini Jouzu Jouzu artinya pandai Jouzu Kamo shirenai Mungkin pandai Gita ga Jouzu Kamo shirenai Mungkin pandai bermain gitar Contoh yang selanjutnya Uchi no neko Zeng zeng gohang Tabenai shi Byoki Kamo shirenai Uchi Uchi no neko Maksudnya kucing saya Ya Zeng zeng gohang Tabenai shi Karena sama sekali Tidak makan Byoki Kamo shirenai Mungkin sakit Ya disini kita lihat Byoki Byoki artinya adalah Penyakit Atau sakit Langsung ditambah Kamo shirenai Berarti Byoki Kamo shirenai Artinya Mungkin sakit Kita lihat Contoh Pola kalimat yang selanjutnya Pola kalimat yang terakhir Di video hari ini Adalah Kotoga arimas Ya berbeda dengan Ta kotoga arimas Kalau ta kotoga arimas Adalah pernah Melakukan sesuatu Nah disini Rumusnya adalah Kata kerja bentuk Kamus Atau Nai Ditambah Kotoga aru Ya Jadi disini artinya Terkadang Biasanya ditambahkan Tokidoki juga Boleh Tokidoki artinya Terkadang Untuk menguatkan Pola kalimat ini Kita lihat Contoh yang pertama Terebio Terebio Tsuketamama Neteh Simau Kotoga Arimas Kita lihat disini Terebio Tsuketamama Dalam kondisi Menyalakan televisi Atau televisinya Nyalakan begitu saja Neteh Simau Kotoga Arimas Terkadang Saya Tidak Sengaja Tertidur Atau Tertidur pulas Ya berarti Terebio Tsuketamama Neteh Simau Kotoga Arimas Terkadang Saya Tertidur Dalam keadaan Masih Menyalakan TV Terebio Tsuketamama Nanti akan ada Penjelasan Pola kalimatnya Ya Ini artinya adalah Dalam keadaan Masih Menyalakan TV Ya Kita lihat Contoh yang kedua Puro Demo Misuo Suru Kotoga Aru Puro Demo Misuo Suru Kotoga Aru Puro ini artinya Profesional Prodemo Profesional Pun Misu Misu Artinya adalah Kesalahan Misuo Suru Kotoga Aru Terkadang Melakukan Kesalahan Prodemo Misuo Suru Kotoga Aru Terkadang Profesional Pun Melakukan Kesalahan Ya Contoh yang Selanjutnya Yamashita Senpai Wa Totemo Yasashi Desuga Okoru Kotomo Arimasu Yamashita Senpai Senyor Yamashita Totemo Yasashi Desuga Sangat Baik hati Baik hati Ini sume Maseng Baik hati Tapi Okoru Kotomo Arimasu Terkadang Pun Marah Yamashita Senpai Wa Totemo Yasashi Desuga Okoru Kotomo Arimasu Senior Yamashita Sangat Baik hati Tapi Terkadang Pun Marah Sekian Minasang Pembahasan Mengenai Pola Kalimat JLPT N4 Pada Pada Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Minasang Yang Sedang Mempelajari JLPT N4 Ataupun Yang Mempelajari Bahasa Jepang Secara Umum Yang Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Jangan Lupa Kalau Video Ini Sangat Bermanfaat Untuk Minasang Jangan Lupa Like Dan Share Agar Semakin Banyak Yang Menonton Video Ini Mudah Mudahan Mudah Dipahami Arigatou Gozaimasu Ja Matane